yo balik lagi di channel gua anjay jadi kali ini gua lagi dirumah si fuckboy Anan jadi ini di depan ini kalau kalian lihat ini ini adalah erox yang kemarin di video itu eh hari ini sih tapi sebelumnya akan ada video tuh dipoles nih jadi demi gua pakai ini dipoles dulu nih motorennya udah diri pen diri pen kaki-kakinya tapi enggak ada yang beda sih cuma kaki-kaki doang ini gua bakal test ride ntar dia bakal pakai sini supra gua anjay langsung aja deh kita test ride semuanya gue udah sering test ride anjir nah nah sebelumnya kita baca bismillah dulu lah bismillahirrahmanirrahim anjir udah kayak motoring aja yang kita pakai ini kita pakai sarung tangan dulu biar enak set itu ngegas sendiri nah kalau ke puncak enak udah kayak ini apa sih namanya tuh kalau ngegas ngegas sendiri tuh namanya eh bukan traction kontrol apa ya lupa gua namanya nanti ada di sini namanya apa gitu ya udah bener apa belum ya nah ginilah hahaha kan nggak ada remnya gua bilang apa-apa-apa belum 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 udah udah jadi kita langsung mulai aja ada berat juga nih langsung burunan duluan eh langsung kita bawa aerok anjay anjay ini kita ke arah bernak nr-r hah jangan lupa kalau belok tuh berhenti dulu abis tuh lihat sen hidup apa enggak langsung berangkat cuy sebentar gua benerin micnya duluan takutnya terlalu atas ya coba kita jampingin ya kali aku jampingin si kunyuk hapenya ketinggalan yaudah kita stop dulu dah sebentar dan kita langsung berangkat pocak nih hapenya ketinggalan kenapa sak kakinya berdarah-darah yaudah nanti aku ke rumah kamu kucing si dia berdarah anjir harus gue lihat oh iya anjay enak tarikannya nih walaupun ini belum di ini ya belum di modif dari mesinnya ini motor ini kalian kalau mau tahu video reviewnya ada di deskripsi atau ada di atas ini nanti muncul motor ini tuh gambot banget banget jadinya enak kalau lewat jalan jelek tuh nggak begitu kerasa ya shock breakernya juga nggak bawa shock breaker depak belakangnya jadi enak tuh wadaw si kunyuk cepet banget naik supra ngolil dia tahu nggak ada remnya itu jadi kita test ride aja biasa nyobain bawa Aerox sebenernya udah sering sih gua bawa Aerox ini cuman ya belum pernah di videoin aja untuk rasanya tuh enak naik Aerox tuh sebenernya gambot gambot ini remnya juga lumayan pakem ya walaupun belakangnya masih tromol tanggung gitu kenapa nggak langsung double disc gitu kayak NMAX lebih keren lagi anjir mantep udah gayanya racing kan racing look Aerox tuh lancip-lancip ditambah double disc oh mantep tuh ini uting ngapain ngeliat-ngeliat belakang anjir ini macet banget aku baru ini karewati ini macet gara-gara angkot-angkot yang suka berhenti sembarangan dan juga emang jalannya sempit sih itu tuh yang depan Elsa Avanza nya lama anjir supra gue udah kemana tau anjir ini ini gue bakal tes rate-tes rate sedikit aja sih ngomong-ngomongin juga paling sedikit lah tuh rasanya tuh seperti di anda menjadi Ironman rasanya anjing banget masuk kita puluh tuh buat nyalip-nyalip enak anjir tupan ini orang depan konyol banget kalau mau nyalip-nyalip langsung gak usah setengah-setengah langsung salip bos ini malah setengah-setengah nyalipnya jalannya jelek tapi kalau jalan jelek banyak kayak gitu kerasa juga ya ini joknya tipis anjir gak tau dia udah dipapas apa belum sama si Anan ini joknya coba kita kebut-kebutin lama banget lah itu orang kenapa sak itu lama bawa motor udah kayak kambing anjir supra ku di depan ada supra seribu cc kenapa sak gila mantap sekali nih supra ganteng ya supra anjir supra 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 ini untuk belok juga handlingnya enak ya gila supra anjir cocok man helmnya helmnya abu-abu anjir supra bo ha apaan enggak usah mirip anjir masih bisa ke puncak itu bolak-balik enak nih kalau buat nyalip-nyalip tuh si kocak lama tuh orang bawa motor bego ya saya itu orang bawa motor lama banget buat cornering enak nih cuman banyak gambat banget jadi kayak gimana gitu ya kayak ngebanting kebawah anjir tuh mantap nah untuk remnya juga pakem padahal ini masih standar cuma diganti ini doang apa sih tabung rem sama hand handle nya kalau kali rem masih standar kita mirroring kenapa dan kayak gitu emang kenapa ngeri oh iya enggak enggak liKI iya enggak enggak Emang ngeri ya? Iya Tuh, kalian bisa lihat handlingnya enak banget Nikuk-nikuk Ya, cuman berat aja bodinya Anjing-anjing Bakem anjir itu rem belakangnya Supra Bisa ngepot Karena bahan motornya juga ringan ya Jadi gampang gitu kalau ngepot Ini Honda-Honda geng nih Sonic sama Supra Pit Nih, kena jujur kan, jebret Jebret Ini kalau gue wheelie disini keren nih kayaknya Soalnya gue gak bisa ngewheelie anjir Oh iya, gue turut berduka buat Shisugi ada Dia crash, semoga cepet sembuh Dan juga si aeroknya juga kembali sehat lagi Anjir Semoga di repair lagi ya Di repair lagi cepet lah Biar bisa wheelie lagi Master wheelie dia Pake aerok Dia crash tuh gara-gara lepas tangan Ini enak banget ini naik aerok Pantes aja orang-orang pada suka aerok ya Kebanyakan temen gue pake aerok Udah itu Ya, kayak Michelle Satriadi juga pake aerok Ya, emang enak sih sebenernya Cuman gue kurang suka Gedenya doang Kegedean anjir Ya, gak bisa wheelie ya Asa Kita speeding Cuman speeding Pake aerok tuh serem anjir Karena dia tuh Matic Matic tuh gak ada engine brake-nya Jadi langsung meluncur Ayo, meluncur Langsung meluncur Supra gue hajib anjir di depan Supra bapak anjir Supra legendaris gitu Badannya aja yang miring Cepret Ini masjid keren banget anjir Gue udah pernah tuh shalat disitu Enak masjidnya Gede Dalemnya tinggi Uh, handlingnya enak Jebret Langsung mental yang di belakang Oh, disini ada rusak nih Tuh, rusak Liat gak? Wih, banyak yang selfie Wow Ini enak banget nih Kita miringin nih Apa? Iya, iya, iya Enggak Kocak tuh ya si Adnan Pake Supra Kenapa, Nan? Malah engine brake Wow, bro Kocak, malah engine brake dia Masuk salah masuk gigi Wow, enak banget ini Kalo ke puncak Suasananya Tuh, kalian bisa lihat Nggak buat anjir G-forge-nya tuh kok rasa gitu Kayak naik jet Anjing, netjack Enggak lah, Bego Itu ada sekerikir Aku kayaknya serem Ya kali aku miringin Disitu Dia takut anjir Yang di belakang Gara-gara gue miringin Rasanya tuh kayak Menjadi seperti iron man Anjir banget Anjir Iya, gak bisa nge-willy Tapi kalo Supra aku Langsung nge-willy ya Terasa Gila emang Iya Ini mah Willey-nya harus Kaki tuh di belakang dulu Atau gak di step Langsung ditarik itu Langsung willy terbang Iya, gue terbang Terbang lah Anjir Rasanya Anjing banget Sakit banget Sakit banget Anjir Kena jalan jelek Kena sakit banget Uh Jelek nih Gak bisa naik dia Ini gak bisa naik Kalau di Supra gue Disitu bisa jamping aja Ini gue ngetesnya sampe mana Ini sehatan Aku maju-maju terus Sampai rumah gue Apa nih Baterai gue udah mau habis lagi Tinggal satu batang Susah anjir ngangkat ban depannya Berat Siapa anjir Gak tau Gak tau Gak tau ada polisi nih kata si Adnan emang kenapa jadinya komplit semuanya tuker kalau ada ada kita kata kalau kata eh kalau kata lagi that you and you had you you could you do kalau ada polisi juga bilang aja lagi tukeran motor Oh ya ini kalau belum ada yang belum tahu siapa yang punya nya sini ada Instagramnya kalau kalian pakai pengen pakai pakai aja tuh ini walaupun gak main kiri tetap enak sih di bawah readingnya stop and go nya tuh enak banget kenapa enak itu iu anjay Wadaw Oh anjay Wadaw mantap sekali BMW nanti aku beli day cashnya hahaha hehehe hahaha hah hah ini beli mainannya dulu aja yeah ngobelok rasal maju aja tuh orang Hai tuh stabil iya 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 patahin anjir ha hahaha stabil banget ini motor dikocok sama gue aduh gue belum pernah belum pernah ini sih nyobain CC gede gue pengen sih nyobain 600 gitu atau gak 1000 tapi jangan dulu gue masih belum bisa ngontrol emosi gue nyantai dulu aja kita naik motor 2,5 aja nanti kalau ada waktunya ini dia lagi nunggu nih ada polisi ada polisi apa? apa siapa? ada polisi aku kan teriaknya di dalam helm bapak kamu tiba-tiba menyalipku aku kaget ini kita lewat belakang nih tempat kemarin kalau ada polisi kalau kalian lagi di simpang semplak eh simpang semplak lagi simpang empak eh simpang empak lagi kalau ada polisi kalau ada polisi lewat belakang sini nyantui aja kalau naik aerop tuh ini karena kenal potnya berisik aja jadinya si Anan lewat sini kalau kenal potnya masih standar pasti lewat depan soalnya komplit ini motor semuanya ini spion ada bukan ini lagi apa sih warnanya juga masih sama masih sama gak berubah udah itu buat eh apa ya namanya tuh kayak kayak apa ya kayak lampu-lampunya juga masih masih standar gak ada yang diganti kayak orang alay itu lampunya ngeblink ngeblink ya kita alat macet-macetan enak apa enggak ya rasanya kayak gimana kita lewat sini aja dah kita langsung salip-salip menyalip enak banget anjir buat nyalip santai tuh buat miring enak juga buat miring jen gak enaknya ngeri kalo ada polisi soalnya ini kenal potnya berisik kayak gua kalo naik motor emek gua anjing serem banget kalo ada polisi apalagi lewat botani lewat bawa tilang kalo pake supra wuuu supra melewat langsung yang penting lah pake masker sih kalo sekarang mana 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 dia oh di itu di belakang anjir oh belum kira gua di depan supra gua kinclong ya ternyata belum pernah dicuci aja ini udah lama gak pernah gua cuci motornya tuh kan sennya warnanya biru tuh liat gak sennya warna biru sennya warna biru iya itu dari sanonya nyantai oh itu motor apaan tuh wangi sih ya oli nya wangi sih asa oli nya kenal potnya wangi iya iya wangi pink iya wangi pink atau ada motor apaan tuh keren banget motornya iya kalo kalo motor dua tak tuh suka wangi ya itunya oli nya oli sampingnya uuh uuh nyantai banget anjir naik motor ini ya udah paling segitu dulu aja ya gua stop dulu udah videonya gua usah soalnya gua harus fokus dulu nih motor ini nanti kalo udah di jalan yang enak langsung lagi kita lanjut lagi videonya ya kita sekarang ada berada di simpang comas mungkin ini gua test ride nya bakal pindah ya gua jadi yang di belakang kenapa karena gua pengen ngerasain gimana sih enak gak sih kalo dibonceng pake aerok gitu kalo kita bawa ngebut ngebut kan gitu apakah yang di belakang nyaman atau enggak udah itu kalo bawa cewek masa kiata cornering gitu mereka enak apa enggak nanti mungkin di depan gua bakal tukeran gua di belakang jadi kita stop dulu ini videonya kalo udah jalan nanti gua langsung record lagi ya ini di depan gua bakal berhenti ini tukeran dulu supaya gua bisa ngerasain ini enak gak digonceng kalo di belakang nyesak 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 kita langsung dibonceng kita yang bawa ininya nah kita merasakan nyesak enak nyesak gila ya ini rasanya tinggi banget udah kayak naik ninja udah kayak ninja 2 setengah ini wih gobloknya takut gobloknya hahaha gak enak ini gak ada pegangan ada sih di bawah nih pegangannya tapi udah kayak anak GTA aja tuh tinggi banget anjir rasanya wuh kalo suspensinya enak sih ini tuh waduh 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 enggak deh enak tipis anjing joknya hahaha tuh si Adnan lewat mana anjir ini udah mau mendung lagi semoga gambar hasilnya bagus ya jadi ini enak banget nih posisinya cuman kayak naik ninja ya cuman kalo ninja kan kalian harus nonggeng tuh kalo ini enggak masih bisa diri lah eh diri lagi masih bisa datar tau tuh dia dimana oh dia ke kanan dia ke kanan si Adnan tuh nyantai oh ada vario barbar ternyata tuh wow wow wist jadi rasanya tuh kayak ini ya seperti Ironman anjing banget langsung ditarik gitu langsung ngajel ke belakang pantas aja tadi cewe gue teriak-teriak ya kayak kayak gimana ya enak-enak sih posisinya enaknya lu bisa ngeliat ke depan luas gitu tinggi tapi gak enaknya tuh udah kayak berasa nonggeng tapi tanggung gitu nonggeng tapi tanggung gitu udah itu ngeri lah kalo dibawa miring kayaknya pantas aja tadi teriak ya temen cewe gue gue bawa miring ini udah mau hujan lagi si Adnan BG udah dipoles tato nya hujan pocah yaudah paling segitu aja vlog gue ini gue kayaknya dia aja terus yang bawa gue capek bawa motornya nyantuk tapi mau bawanya yaudah udah yaudah paling segitu aja jangan lupa subscribe lanjutkan komen video ini share ke temen-temen kalian dan juga see you in the next video yo